Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88 petani dan penjual bibit dari Banyumas Provinsi Jawa Tengah Kecamatan Tambak Desa Watuagung RT5 RW7 oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau prepare ya persiapan pengiriman ke daerah Majalengka ya Majalengka Jawa Barat Majalengka ya Majalengka jadi nanti lewatnya jalur Tasik ke utara ya oke teman-teman jadi untuk bibit yang sedang kami persiapkan ini jenis Miki ya totalnya nanti 200 pohon untuk pengiriman ke Majalengka ini nanti turun satu lokasi atau satu satu titik ya teman-teman bibitnya mbois bro satu satu dua tiga empat lima satu meter dua puluh satu meter dua puluh centi istimewa jadi krim bunanya dapat batangnya dapat rantingnya dapat hijaunya dapat ya dapat semualah pokoknya istimewa pokoknya hanya ada di Banyu Mas Bibit 288 untuk info pemesanan nanti bisa hubungi DWA saya di 085 888 333 968 untuk harganya 85 ribu per pohon untuk pembelian ECR harganya 100 ribu oke teman-teman jadi harga menyesuaikan jumlah pengambilan ya kalau pengambilannya banyak harganya minimalis bersahabat oke kita lanjut ke yang 1,5 meter up untuk jenis-jenisnya disini ada ini non biji Filipin non biji Filipin itu yang buahnya kecil-kecil tapi lebat kayak timun buahnya bergerombol bergerombol jadi untuk setok-setok bibit disini insya sehat semua jadi yang kurang sehat dipisah-pisahin dipinggir-pinggirin diolah lagi gitu ya yang ini bisa teman-teman nilai lah krim bunanya dan kesehatannya seperti apa jadi saya yang usah menjelaskan bisa teman-teman nilai sendiri untuk krim bunanya konsai ya tinggal 1,5 meter ya untuk harganya ini 200 ribu ya untuk pembelian ecer harganya 250 ribu jadi untuk harga ya bawa rupa ya teman-teman harga bawa rupa kualitas mici asal-usulnya memang dari depok jadi kalau untuk entresnya pun ambilnya dari dari sana ya teman-teman jadi untuk jenis insya Allah saya jamin untuk kevalidannya kevalidan jenisnya ya teman-teman ini ada jenis kendil jadi kendil daunnya lebar ya daunnya lebar hijaunya pekat untuk krim bunanya berbeda tapi kalau untuk kendil ini berbuahnya memang lumayan lama 5 tahun paling enggak ya teman-teman baru baru mulai berbuah emang karakternya kalau daun daun lebar enggak durian enggak alpukat ya sama saja agak terlambat untuk berbuah ya yang sudah terbukti yang sudah teruji banyak orang yang tanam saat ini memang mici aligator kendil juga banyak yang sudah tanam jadi tujuan pasar ya tujuan pasarnya lah pokoknya kalau mau tanam itu usahakan tujuan pasarnya dulu disiapkan dulu misalkan mici berat buahnya itu 1 kilo 2 3 kadang-kadang ya rata-rata ya 2 lah jadi konsumennya itu nanti senangnya yang mana gitu loh kayak kendil memang buahnya besar itu bisa tembus 1,7 2 kilo itu kalau untuk jenis kendil jadi biasanya kalau untuk wilayah Jawa Barat sampai Jakarta biasanya itu yang kenceng buahnya itu mici ya teman-teman makanya di daerah Jawa Barat ke sana banyak yang ngembangin mici karena memang permintaan di Jakarta Bogor dan ya di Jakarta sekitarnya lah ya itu permintaan di sana memang lumayan banyak konsumennya konsumennya semakin ya teman-teman rimbun-rimbun ayu-ayu hanya ada di Goyimas Bibit 88 oke iklan lah ya iklan enggak apa-apa nah sayangnya iklan ya bro apa 16 di di oke teman-teman dan disini ada alligator ya teman-teman alligator yang sedang berbuah cantik kan cantik jadi nih kalau pohon kecil sudah berbuah ya ini celeknya seperti ini ya teman-teman teranggas daun tidak terlalu rimbun jadi jangan jangan seneng dulu kalau pohon yang masih kecil itu berbuah itu jangan jangan gembira dulu karena efeknya seperti ini gitu jadi biarkan biarkan saja nanti berbuah pada waktunya waktu yang siap lah yang tepat untuk berbuah kalau pohon-pohon kecil seperti ini pohonnya sayang rusak ya memang rata-rata ya untuk tambulan pot memang menarik menarik ketika sedang ada buahnya tapi nanti ketika sudah enggak ada buahnya nah rasanya celek banget kepengen buang gitu yang penting tanam dulu pertumbuhannya supur bagus itu sudah seneng luar biasa dan nanti kalau untuk ketika sudah berbuah rasanya kebahagiaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya cukup tenang batin nah ya teman-teman jadi yang kurang yang kurang bagus-bagus ini di dikumpulin ya teman-teman tuh dipocokin yang kurang bagus ya dipisah karena memang kondisinya kayak gini sih hidup tak mau mati pun tak mau ya bingung tapi kalau sehat seperti ini insya Allah ya puas lah deal 1,5 meter up aligator patangnya tua politek ini memang bibitnya cantik-cantik ayu-ayu untuk ketersediaan stok ya itu banyak sekali ya teman-teman yang mau datang langsung ke lokasi bisa nanti bisa saya share lock lewat WA ya pupus-pupus mudah menandakan bibitnya pertumbuhannya normal stabil dan pertumbuhannya tidak ada kendala oke cantik-cantik setimewa oke kita ke lokasi yang sana ya teman-teman oke kamera teman-teman di teman-teman dulu nah ini yang satu meter up ya teman-teman siap untuk dinaikkan nanti ini ini bukan ini bukan ini jenis mentega ini mentega jago ini jago 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 oke levelnya ganyumas bibit wulu-wulu ya keblek salep keblek yang kalau orang jawab pasti tahu keblek oke disum ya ayo ayo oke oke ya di sambil ngerokok ya teman-teman kalau tidak ngerokok semenit rasanya pusing untuk stoknya itu masih melimpah stoknya melimpah aman cantik-cantik oke teman-teman disini ada pohon kelengkeng pohon kelengkeng dengan ketinggian 1,5 meter dan 2 meter ini untuk jenisnya jenis new kristal emang lagi banyak yang berkembang liak berkembang biak sih apa sih ya membudidaya ya membudidaya membudidaya kewan berkebun lah ya lagi banyak yang berkebun kelengkengnya lagi banyak juga jadi berkebun apapun ya itu insya Allah semuanya akan menghasilkan gak mungkin Tuhan membongi upaya dan kerja keras kita kita sudah capek-capek keluar modal keluar keringat ya keringat mengucur deras ya gitu pasti pasti nanti akan ada hasilnya ini ada pohon mangga ya ini mangga rimbun bro rimbun ini mangga kalau di bahasa kita pelem ya pelem ini nanti kita bawa pulang lah kita pindahin ke planter pack ya biar harganya naik kalau yang seperti ini memang harganya beda ya teman-teman beda dengan yang kayak gini ini kan jangkung ya jangkung kalau ini kan udah agak sedikit bonsai ya kalau ini memang agak agak jangkung ya beda nah tapi tetap berbuah nantinya oke teman-teman jadi untuk stok-stok bibit disini ini bot 7 ya bot 7 ini buahnya leset juga ya katanya tapi saya belum pernah sih belum pernah nyoba nah ini sub 034 sub 034 memang karakternya begini ya tapi buahnya semuanya cos lah jadi ada red Vietnam juga yang kelompok sini food 7 ya ini red Vietnam jadi kalau untuk red Vietnam itu ya ya sudah berbuah di mdpl rendah dan berbuah di mdpl tinggi warna kulit buahnya itu bisa merah ternyata ini kulit ini ini daun bro ini daun maksudnya kalau nanamnya di mdpl tinggi warna kulitnya itu merah tapi kalau di mdpl rendah warna kulitnya hijau jadi mdpl itu memang berpengaruh ya ada khas ya sebelah sana ada khas dan sebelah sini ada kendil dan di depan sana ada aligator motor ya mungkin ya kalau ketersediaannya sih ada gelut juga dan macam-macam lah tapi yang gak kumplit-kumplit banget karena memang jenis alpukat itu luar biasa banyaknya jadi kalau kita semuanya ada pusing stoknya bikinnya susah ya jadi mdplnya kita mau bikin mdplnya gak sesuai itu banyaknya gagal ya jadi kita menyediakan kita yang masih mampu bertahan di mdpl menengah ke bawah oke teman-teman ya cukup sekian pada kesempatan kali ini jika nanti ada yang mau tertarik dengan bibit yang saya review ini bisa hubungi di WA saya di 085 888 833 968 nanti bisa di cek di deskripsi nanti nomor saya bisa sampai sampai koleti ya di deskripsi oke oke teman-teman cukup sekian jangan lupa dukung terus channel penyemas bibit 88 agar terus bisa berkembang dan terus bisa memberikan konten-konten yang terbaik dan menarik ya dan terima kasih juga yang selama ini sudah mensupport dan mendukung channel penyemas bibit 88 dan alhamdulillah sampai saat ini bisa berkembang ya itu dengan dukungan dari teman-teman semua oke salam dari saya semangat selalu untuk bertani berkebun berkebun apapun lah yang penting semangat tidak ada upaya tidak ada upaya tidak ada kerja keras yang lah buangnya lah ya pokoknya harus kerja keras ya harus kerja keras supaya nanti bisa mendapatkan yang terbaik untuk hasil yang terbaik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati